Tantan, apakah kamu mau membacakan buku ini untukku? Gambar di sampel buku ini bagus sekali, aku suka. Boleh saja. Apa kamu tiba-tiba sibuk dan ada yang harus dikerjakan? Tidak Putri, aku tidak sibuk. Aku mau membacakan buku ini untukmu, tapi aku tidak bisa, karena... Pasti karena di sini gelap. Ayo kita pindah ke sana. Di sana lebih terang. Ayo Tantan. Nah, di sini lebih terang. Sudah bisa dimulai? Putri, meski kita pindah, aku tetap tidak bisa baca buku ini. Pasti karena di sini terlalu berisik. Dan kamu tidak bisa membaca kalau ramai. Sebentar. Sudah sepi. Bagaimana kalau dibaca sekarang? Putri, aku tetap tidak bisa membacanya. Mungkin kamu tidak bisa membacanya, karena hurufnya tidak jelas. Mungkin kalau pakai kacamata, bisa lebih jelas dilihatnya. Biar aku ambilkan ya, sebentar ya. Sapi putri. Sapi putri. Tapi, aku tidak pakai... Ini Tantan. Bagaimana? Coba lihat, apakah kamu bisa melihat hurufnya dengan jelas? Putri, aku tidak bisa melihatmu dengan jelas. Aku kan tidak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Aku sudah pindahkan kamu ke tempat yang lebih terang. Aku sudah buat suasana jadi tenang. Aku sudah ambilkan kamu kacamata. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mau membacakanku cerita? Putri, aku dengan senang hati mau membacakanku cerita. Tapi, tidak ada tulisan di dalam buku ini. Isinya hanya gambar-gambar. Jadi, tidak ada tulisan yang bisa dibaca. Kalau begitu, apa Tantan mau melihat gambar di buku ini bersamaku? Tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.